Intro Yeay! Tumpuk tangan dulu dong buat The Bless ya! Keren! Luar biasa! Sini-sini kalian dikasih. Ini sangat menarik hari ini kenapa? Karena set kita baru loh. Dan kalian tuh opening loh ini disini. Yang pertama kali. Set kita baru, set hitam putih baru nanti akan saya cek ya. Ini set baru artinya pendapatan per kapita orang Indonesia naik. Gak juga. Kalau gak mungkin bikin set baru. Oh iya. Pasti ada pendapatan per kapita yang naik makanya setnya diperbarui ya kan. Tapi ini mereka luar biasa kalau anda lihat. Tarian mereka. Hip hop dance. Hip hop dance itu keren. Dan apa yang membeda, apa yang membuat kalian tahu kalau mereka nari? Hah? Kan bergerak begitu mas gitu. Salah. Apa dong? Salah. Karena pertama ada musiknya. Oh iya. Kalau ini terjadi di satu kelas. Ya. 40 anak bergerak seperti itu tanpa musik. Iya. Maka mereka kesurupan masal. Kayak kita. Iya iya bener-bener. Pake seragam goyang-goyang sendiri gitu. Beda lagunya Aing Kupi gitu. Oh iya iya iya. Sah. Sah. Coba ajarin saya gerakan yang paling susah. Mas Deddy mau joget. Apa? Mau ngedance. Ya saya menilai. Paling susah, paling susah. Yang paling susah. Mas Riko boleh lihat. Five, six, seven, eight. One and two and. Oh iya. Sini depan, depan dikit. Itu doang. Bisa, bisa. Nih. Boleh. Awas bahu coklat. Coba tangan kanan di. Ke atas ini dilempar. Maaf ini gunanya apa ini? Untuk angkang-angkang. Untuk angkang-angkang. Five, six, seven, eight. Satu. Terus kiri. Terus tangannya putar ke atas. Putar ke atas. Terus di hit. Ya dikecerin. Coba goyang. Iya. Satu. Dua, tiga. Gak ada yang lebih salto balik ke belakang gitu. Wah. Yang lebih susah ada gak? Lebih susah. Ya ada, ada. Oh ada, ada. Ya. Coba silahkan. Jangan meremehkan saya. Dancer dulunya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Katanya mau yang susah. Katanya mau yang susah. Katanya mau yang susah. Kita semua nonton doang yang susah kayak gimana. Katanya mau yang susah. Bukan begitu masalahnya di usia saya encok itu bisa datang. Gak berbeda. Gak berbeda. Gak berbeda. Gak berbeda. Mendingan kita lihat dulu aja videonya The Blesha. Silahkan. The Blesha adalah grup dance aliran hip hop beranggotakan tujuh remaja berbakat. Sudah banyak sekali prestasi yang telah diraih grup dance ini. Tak hanya di tingkat nasional, beberapa ajang kompetisi dance tingkat internasional pun berhasil mereka taklukan. Menyebut beberapa kali gelar juara internasional membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun masih sangat mudah, mereka sudah berhasil membuat bangsa Indonesia bangga. Terima kasih. Enak ya. Empuk banget. Airnya kursinya. Cocok. Cocok. Karena biasanya begini saya kalau duduk ya. Sempit ini dipotong jadi kursinya cocok. Ini pendapatan per capita naik biasanya. Ode. Ode. Coba diperkenalkan satu-satu. Nama. Umur. Umur. Di panggilannya Nainai singkatnya. Panjangannya dari siapa? Diamita Naila Putri Karsajaya. Nainai aja coba. Iya Nainai. Umur saya 13 tahun. Eh. Seumurnya nama aku. Kita kan ke kelas ya. Anak 13 tahun zaman sekarang segede gini ya. Apa kabar Aska? 11 tahun juga segede apa itu? Ya udah 12 tahun. Ya tingginya udah selesai. Iya kan? Jaman dulu gak? Bener gak sih? Jaman dulu tuh anak. 13 tahun gak segini loh. Nah mamanya manggut-manggut tuh. Tuh contoh Riko udah tua gitu kan. Karena orang jaman dulu ya. Anu. Anu vitamin kurang mereka tuh. Nainai 14 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Iya. Nama aku Nayara, aku 14 tahun. Tuh beda setahun tingginya nambahnya segitu ya. Tuh tau. Gak tau sih. Gila banget. Eh dia orang tuanya. Eh sini loh. Wah itu. Ini umur 13 tahun. Umur berapa? Tuh. Itu menyatakan bahwa Indonesia makin maju kualitas vitaminnya, kesehatannya. Tapi mungkin ini turunan dari papa ya? Ini papanya tinggi. Papanya torosudiro tinggi mas. Gak aduh hubungan kalau torosudiro tinggi anaknya gak dikasih makan tetep aja pendek. Oh iya. Bahkan nanti mas. Gak dikasih makan. Iya. Memang tergantung dari pendidikan orang tuanya biasanya seperti itu. Ya. 14 tahun. Kamu? Nama saya Rahel, umur saya 15 tahun. Kamu 15 tahun. Rahel 15 tahun. Nama saya setelah saya umur 14 tahun. Oke berarti mereka umurnya 14 tahunan semuanya. Ini dancer leadernya siapa? Biasanya ada leader. Rahel. Oh Rahel. Kenapa dia? Kenapa kamu yang paling tua? Enggak. Saya yang paling tua. Oh dia berapa? 15 tahun. Oh dia 15 tahun. Jadi ini dihitung leadernya dari apa? Usia? Iya. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Oh senioritas artinya ya. Tadi mereka ini bertujuh. Benar kan? Tidak. Mana yang dua? Yang dua lagi orang Jepang. Cuman. Saya nggak nanya orang mana? Saya nanya mana yang dua? Iya mereka berdua lagi mau fokus belajar dua. Gak bisa gitu dong. Oh oh oh. Dia akan dimarahin dong. Yang gak gitu. Dia akan gak tau. Yang dua gak ikut. Lagi fokus belajar mas. Iya. Emang cuma orang Jepang yang bisa belajar. Kenapa orang Jepang itu belajar, kita orang Indonesia gak belajar. Tuh gimana sih jadi berantem di Gondi? Ketinggalan dong. Udah kalian belajar pula. Lajaman. Ntar kita ngobrol sama siapa bintang tangannya. Gak apa-apa. Jadi bertujuh. Yang dua ini balik ke Jepang apa gimana? Sebenarnya yang Jepang ada empat. Cuman yang dua Yomariko udah balik ke Jepang. Karena tugas orang tuanya. Yang dua lagi mau fokus belajar. Mugi Mi-chan. Iya. Jadi gak ikutan sini? Iya. Ah asik orang Jepang itu ya. Oh aku belajar gak asik. Saya break dulu aja. Nanti kita balik lagi ngobrol sama mereka. Dan ada pelatihnya juga. Miss Morin namanya. Miss Morin. Ini usianya mungkin dua belasan kali ya. Setelah yang satu ini jangan mana-mana tetap di hitam. Oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. 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 Thank you.